Hai selamat menonton channel youtube saya Marcel Wun Apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di siang hari ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Bagaimana perasaan Lesti yang sesungguhnya Terhadap Rizky Bilar dan juga Hari Putra pada malam ulang tahun Lesti Karena dari kemarin udah banyak Sekali yang menanyakan ke saya Jadi di video kali ini saya akan meramalkan Tentang perasaan Lesti Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe Di bawah sini dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang Jam 12 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Secara personal mungkin kalian mau menanyakan tentang Pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki Ataupun kalian lagi PD, KT sama seorang yang ingin diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelweb Yang pengen konsultasi secara pribadi, secara personal mungkin kalian mau curhat-curhatan ke saya Atau kalau kalian punya problematika tentang asmara percintaan dan lain sebagainya Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelweb Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman Oke saya tunggu buat subscribe dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Di video kali ini saya akan merambalkan tentang perasaan Lesti yang sesungguhnya Karena banyak yang baper sama Lesti Karena diupdate oleh 2 pria tampan Yaitu Rizky Bilar dan juga Hari Putra Jadi bagaimana perasaan Lesti yang sesungguhnya Nah sebelumnya saya akan mereview sedikit tentang sodiak mereka bertiga teman-teman Yang pertama saya akan sedikit mereview tentang sodiak Rizky Bilar dan juga Hari Kebetulan sodiak mereka berdua sama Yaitu sodiak Cancer teman-teman Nah karakter sodiak Cancer itu yang pertama orangnya ini setia Orangnya ini setia Kalau udah pilih satu dia gak mau gonta-ganti pasangan Karakternya dia sangat lemah-lembut sekali memperlakukan pasangannya Orangnya gak kasar, penuh perhatian Suka memberi kejutan-kejutan yang spesial Dan juga orangnya itu jika ada masalah atau ada perdebatan dalam suatu hubungan Dia orangnya itu tipe orang yang gak mau kasar Dan menyelesaikan masalahnya dengan lemah-lembut Kalau saya lihat seperti itu ya Untuk sodiak Cancer Walaupun kadang-kadang sodiak Cancer ini juga memiliki sifat yang protektif dan juga cemburuan Karena saking sayangnya, saking cintanya Akhirnya timbul rasa cemburuan Timbul rasa mengekang dan lain sebagainya Kamu gak boleh ini, gak boleh itu Kamu pergi sama siapa, pulang jam berapa dan lain sebagainya Pada dasarnya pengekang dan cemburuan itu gak apa-apa Asalkan itu masih dalam tahap wajar Tidak berlebihan dan tidak over Itu gak masalah teman-teman Itu adalah membuktikan bahwa wujud cinta seseorang Yaitu kalau cemburu Berarti sayang kalau cemburu Nah kalau gak cemburu patut dipertanyakan Kenapa kok dalam suatu hubungan gak cemburu Nah karakter sodiak Cancer seperti itu teman-teman Nah kemudian karakter sodiak Cancer ini juga orangnya ini Profesional dalam melakukan pekerjaannya Dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan Jadi kalau misalnya dia sudah menjalankan pekerjaan Atau memiliki suatu bisnis Dia itu bisa menjalankan dengan penuh tanggung jawab Dengan penuh percaya diri Nah kalau saya lihat seperti itu Walaupun gak semua karakter sodiak Cancer sama Tapi rata-rata karakter sodiak Cancer Seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa orangnya ini setia Kalau udah satu-satu dia gak mau ganti-ganti pasangan Orangnya lemah lembut, gak kasar Penuh perhatian, suka memberi kejutan Bertanggung jawab terhadap perjanya Dan juga cemburuan dan mengekang Nah kemudian kalau Lesti ini memiliki sodiak Leo Nah karakter sodiak Leo itu yang pertama Orangnya itu percaya diri Yang kedua suka menjadi pusat perhatian oleh banyak orang Ya atas karya-karyanya tentunya Orangnya ini gengsian, suka dipuji Dan juga orangnya memiliki ambisi yang sangat tinggi sekali Jadi kalau sudah memiliki mimpi Sebisa mungkin harus bisa meraih mimpi tersebut Hingga mendapatkannya Orangnya tipe orang pekerja keras yang sangat luar biasa Kalau udah cinta sama pekerjaannya Dia juga akan profesional Dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan juga Orangnya sangat luar biasa tentunya Walaupun gak semua karakter sodiak Leo sama Tapi rata-rata karakter sodiak Leo Seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa orangnya ini penuh percaya diri Suka menjadi pusat perhatian Suka dipuji gengsian Dan juga memiliki ambisi yang tinggi Terhadap cita-citanya dan mimpinya juga Nah kalau saya lihat dari sodiaknya Antara sodiak Cancer dan juga sodiak Leo Mereka itu memiliki kecocokan Memiliki hubungan yang baik Karena bisa saling melengkapi Bisa saling mengalah Yang satunya keras Yang satunya pengalah Itu adalah sesuatu hal yang saling melengkapi Kalau saya lihat dari segi sodiaknya Antara sodiak Cancer dan juga sodiak Leo Memiliki kecocokan dan hubungan yang baik Tapi di video kali ini Saya akan meramalkan dan melihat gambarannya Bagaimana perasaan Lesti Di hari ulang tahun Lesti Karena ada Rizky Bilar dan juga hari Banyak yang kepo, banyak penasaran Nanti saya akan mengambil kartu tarot seperti biasa Dan akan saya artikan satu per satu Bagaimana tentang perasaan Lesti Di malam ulang tahun Lesti Saya cek dulu kartunya Dan nanti saya akan mengambil kartu yang pertama terlebih dahulu Untuk melihat bagaimana gambaran perasaan Lesti Langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama Kartu yang pertama ini adalah Di kartu yang pertama saya lihat disini ada Two of Cups Two of Cups disini dilambangkan oleh Dua orang, pria wanita yang sedang bertatap-tatapan Dan dia sedang memegang piala Kalian lihat disini gambarnya jelas sekali Piala ini menyimpulkan suatu perasaan Menyimpulkan suatu perasaan yang mendalam Bisa juga suatu prestasi dan juga kebahagiaan Kalau saya lihat perasaan Lesti Di hari ulang tahunnya kemarin ini sangat bahagia sekali Ada perasaan Gak nyangka bisa dirayakan seperti itu Mewahnya Jadi kalau saya lihat ada perasaan Sangat bahagia Nah kalau saya lihat disini Lesti ini ada perasaan Campur aduk sekali gitu Ada perasaan seneng, bahagia, grogi, panas, dingin Dan lain sebagainya Apalagi Rizky Bilar itu menatap Lesti ini Dengan penuh makna Makna yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata Teman-teman ya Kalau saya lihat seperti itu Saya mana sih yang gak luluh ditatap sama Rizky Bilar Apalagi menatap sambil ngegombal gitu ya Ngomong kata-kata cinta gitu ya Walaupun ya itu udah disetting Walaupun itu mungkin udah latihan mereka Tapi tetap aja Ada perasaan Yang sesungguhnya adalah perasaan yang grogi Perasaan yang campur aduk itu pasti ada Kalau saya lihat seperti itu ya Gimana sih rasanya kalian kalau lagi Dideketin gitu ya Sama dua orang pria tampan Kalian tuh mungkin bisa kebayang ya Rasanya gimana ya Karena kalau saya lihat ini Ada perasaan grogi Ada perasaan seneng Bahagia banget gitu Ada perasaan deg-degan Pokoknya campur aduk lah Kalau saya lihat disini Di kartu yang pertama Karena disini simbolakan oleh Two of Cups Two of Cups ini adalah perasaan yang mendalam Atau perasaan bahagia sekali Kalau saya lihat seperti itu ya Tapi kalau saya lihat di kartu yang kedua ini Di kartu yang kedua ini disini ada Kartu Two of Swords ya Ada seorang wanita yang memegang Dua pedang ya Seorang wanita yang memegang dua pedang Dan seorang wanita ini tertutup matanya Lesti ini memiliki perasaan yang bimbang Dia seolah membayangkan bagaimana Ketika hal tersebut itu terjadi di dunia nyata Yang memang itu gak diatur Yang memang itu gak disetting Seolah membayangkan seperti itu Jadi alangkah bimbangnya Alangkah bingungnya gitu ya Ada Hari dan juga Rizky Bilar Nah kalau saya lihat Rizky Bilar ini juga Dia jago acting sekali Karena memang latar belakang dia adalah pemain sinetron Jadi dia itu sangat menjiwai sekali Ketika dia melontarkan kata-kata gobalnya ke Lesti Dan itu membuat Lesti bumper Membuat Lesti itu deg-degan Seperti yang saya bilang tadi Pokoknya perasaannya campur aduk Dan di kartu yang kedua ini Ini ada rasa bimbang Karena ada Hari dan juga ada Rizky Bilar Ada kebimbangan Cuma kebimbangan disini yang saya lihat adalah Kebimbangan yang positif Bimbang perasaannya campur aduk dan lain sebagainya Jadi seolah membayangkan apabila itu terjadi dunia nyata Gimana gitu ya Harus pilih siapa dan lain sebagainya Pokoknya gitu lah Banyak yang baper Banyak yang nanya-nanya dari kemarin juga Bagaimana perasaannya seperti itu Dan kalau saya lihat di kartu yang ketiga juga Disini ada kartu Seven of Cups Ada tujuh piala Dimana pada dasarnya Lesti ini juga menjaga perasaannya terhadap Hari Karena kalau saya lihat Hari juga termasuk salah satu Cowok kriterianya Lesti juga Jadi ada perasaan yang dijaga Walaupun Rizky Bilar ini melontarkan kata-kata gombalnya ke Lesti ya Dengan penuh chemistry ya Kalau saya lihat ya Tapi saya lihat juga Lesti ada perasaan gimana ya Digombalin sama cowok Tapi disebelahnya ada cowok satu lagi Yang memang suka sama Lesti juga Yang memang menaruh harapan ke Lesti juga Jadi perasaannya Kalau saya lihat disini sih ada Seven of Cups Ada perasaan yang dijaga Ada perasaan yang memang Lesti ini Gak mau menunjukkan Lebih memilih siapa dan lain sebagainya Karena pada dasarnya Lesti ini masih lingkupnya pertemanan sama semuanya Ya ini pengen berteman sama banyak orang Pengen menjalin relasi sama banyak orang Karena Rizky Bilar juga orang baru yang masuk ke dalam kehidupannya Lesti juga Ada rasa bangga juga Ada rasa bahagia juga Lesti mengenal sosok Rizky Bilar Yang memang berbeda profesi Kalau saya lihat seperti itu ya Kalau saya bandingkan dengan kartu-kartu yang sebelumnya tadi Di kartu yang pertama disini ada perasaan bahagia Karena disini ada Two of Cups ya Ada pria wanita yang sedang bertatap-tatapan Dan dia memegang dua piala Ada perasaan bahagia yang teramat sangat Kalau saya lihat ya Di malam ulang tahun Lesti ya ada perasaan grogi Ada perasaan gak nyangka Ada perasaan yang memang membuat dia itu Tersipu malu ya Walaupun itu settingan Walaupun itu sudah diatur sedemikian rupa Tapi kalau saya lihat Lesti ini ada rasa baper pada saat itu ya Nah di kartu yang kedua disini ada kartu Two of Swords Ada seorang wanita yang ditutup matanya Dan dia memegang pedang Langitnya mendung sekali Ini ada perasaan bimbang Karena membayangkan seolah Gimana kalau misalnya itu terjadi di dunia nyata Itu akan sangat bimbang sekali Membingungkan sekali Harus pilih yang mana gitu Milih Bilar atau milih hari dan lain sebagainya Jadi ada perasaan bimbang sekali Dan di kartu yang ketiga disini ada Seven of Cups Ada perasaan yang dijaga Karena disitu ada hari juga Karena Lesti ini masih memperbanyak teman Masih memperbanyak relasi Jadi dia itu gak mau menentukan dulu Mau pilih mana gitu ya Intinya nanti siring berjalannya waktu Akan mengalir dengan sendirinya Tanpa disadari Nanti kemistrinya itu akan dapat sendiri Yang mana yang cocok Yang mana yang bisa saling melengkapi Yang jelas yang kemarin kalian penasaran Bagaimana tentang perasaan Lesti Udah saya jawab di video kali ini ya Dan yang jelas selamat ulang tahun buat Lesti Semoga panjang umur, sehat selalu Dan semoga apa yang dicita-citakannya Cepat tercapai Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Secara personal mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki, ataupun kanan lagi PD, KT sama seorang yang diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Yang pengen konsultasi secara pribadi Pengen curhat-curhatan ke saya Atau kalian punya problematika tentang asmara percintaan Dan lain sebagainya Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus Dari jam 11-nya, jam 12-nya maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Sukses terus buat Lesti, Rizky Biler, dan juga Hari Putra Semoga bisa meraih apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton!